Intro Hari keempat penerapan PSBB Jelit 2 di DKI Jakarta ternyata berdampak terhadap aktivitas warga lebak yang menggunakan kereta rel listrik atau KRL. Bahkan kondisi di stasiun Rakas Bitung nampak lengah. Suasana seperti ini sangat jauh berbeda jika dibanding pekan-pekan sebelumnya. Selain adanya penerapan PSBB Jelit 2 di wilayah DKI Jakarta, berkurangnya penumpang KRL komuter lain di stasiun Rakas Bitung juga disebabkan masih diterapkannya PSBB di wilayah penyangga ibu kota seperti Tanggerang. Sehingga warga lebak yang memiliki aktivitas di ibu kota dan daerah penyangga cenderung memilih bekerja di rumah. Kondisi stasiun dan KRL yang sepi juga sangat dirasakan oleh penumpang. Ali Rohim salah satunya, penumpang yang rutin menggunakan KRL ini merasakan adanya penurunan jumlah penumpang sejak hari Senin kemarin. Kondisi di dalam KRL tidak seramai biasanya. Berbeda, sekarang agak berkurang. Kemarin-kemarin kan agak berdua, sekarang mulai dari Jakarta sudah ada PSBB ini, sekarang agak berkurang di kereta. Oh gitu? Iya. Dari semenjak apa sih Pak? Dari mulai pasnen aja pas. Pasnen udah ini nih? Udah mulai gak terlalu penuh. Oh gitu. Tapi Bapak tiap hari ya naik? Tiap hari. Di mana di kereta sendiri ada pengetatan ini gak Pak? Ada. Apa aja di Pak pengetatannya? Ya masker lah. Masker. Masker. Saat ini pihak KRL juga semakin memperketat aturan protokol kesehatan terhadap penumpang yang akan menggunakan KRL. Selain diharuskan menggunakan masker dua lapis, penumpang juga dilarang menggunakan masker jenis kubah dan baf. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Lebak, Banten.